Assalamualaikum, salam literasi Putu buku pada kesempatan malam hari ini berteman buku Madilok Karyatan Malaka Materialisme, Dialektika, dan Logika Madilok ini, buku Madilok yang ada di tangan saya ini adalah terbitan dari Penerbit Narasi Yogyakarta Ini cetakan yang ketiga, tahun 2015 Jadi, saya membelinya juga di sekitaran tahun itu ya Saya lupa tepatnya tanggal berapa Tapi yang jelas di tahun 2015-2016 Yang menarik adalah tahun ini adalah persis ya 2015 itu persis di Saya masih usia yang ke-40 tahun Dan saya teringat dulu almarhum bapak saya Walaupun dengan gaya bercanda Dia mengingatkan untuk membaca buku-bukunya Buku Madilok, khususnya buku Madilok Buku Madilok Karyatan Malaka Lebih baik nanti setelah berusia 40 tahun katanya gitu ya Walaupun bercanda tapi saya mencoba Menjalankan amanah bapak saya itu almarhum Jadi, saya benar-benar membeli buku ini di usia 40 tahun Ini kehatian mungkin ya dari bapak saya Terhadap paham komunisme Karena Tan Malaka ini adalah Memang gak bisa dipungkiri Beliau adalah aktivis Partai Komunis Internasional Bahkan ya Nah, namun Ini menarik ya Apakah sekarang pertanyaannya Memang sebegitunya Buku ini harus hati-hati membacanya gitu ya Memang Saya cukup lama Bisa menyelesaikan buku ini ya Jadi, ini buku ini tahun 2015 Saya beli tapi kayaknya Merasa pahamnya belum lama ya Karena buku ini luar biasa ya Isinya sangat lengkap ya Madilok ini buku yang sangat Teman-teman nanyakan Kalau yang udah punya atau udah pernah baca Pasti merasakan ini buku apa sih gitu Betapa banyak ilmu dituang dalam satu buku ini Nah, terkait dengan tadi Pemikiran komunisme tadi Dokter Alfian, peneliti LIPI ini Pernah menyebutkan bahwa Madilok ini memang merupakan karya terbaik Tan Malaka Yang paling orisinal, berbobot Dan brilian Ya, naskah ini ditulis Tan Malaka Hanya dalam 8 bulan ya 15 Juli 1942 Sampai dengan 30 Maret 1943 Ini disampaikan di pengantarnya juga Tan Malaka Dia menuliskan di setiap hari Di tanggal Di hari-hari 8 bulan itu Setiap hari 3 jam dia nulis Dia disiplin menulis dalam 3 jam Kecuali dia sempat libur Sekitar 15 hari Kalau gak salah Ini gak diceritakan ya Mengapa di saat itu dia libur ya Ada di sini diceritakan di pengantarnya Nah Original Jadi buku ini bukan Ini menarik ya Ini dokter Alfian dari LIPI Udah menegaskan bahwa buku ini Bukan semacam ajaran partai Atau ideologi proletariat Partai komunis maksudnya Melainkan cita-cita Tan Malaka sendiri Jadi dimana Madilog Materialisme Dialektika Dan logika Karyatan Malaka ini Sebagian besar Sebenarnya mengikuti konsep Dialektika materialisme Atau konsep materialistik Dialektik ya Ini Frederick Engels Dan sama sekali Bebas dari buku-buku Marsisme Leninisme Yang menuntut Ketaatan mutlak Membaca terhadap partai Komunis Sebenarnya Statement dari dokter Alfian ini Bisa menjadi Pegangan buat teman-teman Yang takut membaca buku ini Takutnya Karena Kalau di Apa namanya Orde baru dulu kan Begitu Begitu Menyeramkan Ya paham komunisme Itu ya Jadi sebenarnya Buku ini adalah bukunya Buku yang berisi Teng pikiran-pikirannya Tan Malaka Bahkan kalau ngeliat Ini jadi agak sedih sebenarnya Kalau liat Buku ini Selesaikannya itu Di Tahkun Ditulis dari sampai dengan 30 Maret 43 Kalau di pengantarnya itu 46 Jadi ada pengantarnya Tan Malaka ini Di buku setelah Setelah buku ini Dikumpulkan ya Di Pengantarnya Diberi judul oleh Tan Malaka Sejarah Madilok Ditulis langsung oleh Tan Malaka Ini di Lembah Bengawan Solo 15 Maret 1946 Ini kalau salah Sudah mulai diasingkan ya Si Siapa Tan Malaka Dan kalau kita Lihat sejarah Tan Malaka ini kan Akhirnya ditembak Di tahun 1949 Jadi hanya sekitar Tiga tahun setelah Buku ini Diterbitkan Tan Malaka Ditembak Sedih sebenarnya Sebelum memiliki Keturunan Jadi sebenarnya Di meja saya ini Sekarang saya ada Tiga buku tentang Tan Malaka Walaupun nanti Saya hanya ngomongin Madilok ya Ini ada buku Yang pernah dibedah Dulu di acara Bekasi Book Center Ini dari penjara Ke penjara Ini juga Autobiografinya Tan Malaka Siapa ingin merdeka Harus bersedia Di penjara Subjudulnya Begitu Ini pernah dibedah Di Di komunitas Buku Bekasi Kemudian ada Satu lagi buku ini Tan Malaka Dan Tuhan Ini juga menarik Ini menuju Gagasan Pos Madilok Ini Ki Ki Haji Ashat Kusumajaya Dengan pengantar Dokter Suprojo Suprojo Tamtomo Ini Bagaimana Menghubungkan Tan Malaka Dengan Tuhan Ini memberikan Beberapa Sudut pandang Yang berbeda Tentang Tan Malaka Yang Selama ini Selalu Disertakan Sebagai Partai Komunis Nah kalau di Buku yang ketiga Tadi yang terakhir Saya sampaikan Tan Malaka Dan Tuhan Ini dia Justru Mengangkat Kehidupan Tan Malaka Orang tuanya Yang sangat Religius Dan Tan Malaka Ini kan Nama asli Sutan Ibrahim Dengan nama panjangnya Tapi terkenalnya Dengan Tan Malaka Baiklah Sekali kembali Ke Madilok Madilok Materialisme Dialektika Dan Logika Seperti yang Saya sampaikan Tadi Buku ini Buku yang Sangat lengkap Jadi kalau Teman-teman Memilikinya Dan membacanya Kita akan bertemu Dengan aneka Pengetahuan Yang dituangkan Dalam satu buku Baik itu Filsafat Logika Ilmu alam Sain Ilmu alam Sain itu bisa dari Fisika Kimia Itu semua terbahas Bagaimana Sifat-sifat zat Sifat-sifat Kebendaan Terus Dialektika Dialektika juga Di dalam satu bab Jadi bab Ini ada beberapa bab Di buku Madilok Ini ada Tujuh bab Ditambah Akhir kata Pendahulannya Namanya Berjudul iklim Tadi seperti awalnya Sejarah Madilok Kemudian pendahuluan Itu dengan Judul iklim Kemudian Bab satunya Logika mistik Ini sebenarnya Cara berangkatnya Tan Malaka Memang mengkritisi Logika mistiknya Indonesia Kemudian Bab dua adalah Filsafat Bab tiga adalah Ilmu alam Atau science Disitu dibahas Tentang definisinya Matematika Geometri Teori dan ujian Cara berpikir Matematika Dan kehidupan Dan perkembangan Matematika Sangat Scientist Kemudian Yang bab empat Tentang science Ini bukti Hukum Dan metode Induksi-deduksi Dan verifikasi Kemudian Yang bab lima Adalah Dialektika Bagaimana muncul Persoalan Dialektika Dialektika Dan logika Dan jenis Dialektika Dialektika Idealis Dan dialektika Materialis Dan disini Tan Malaka Lebih memilih Dialektika Materialis Jadi dia cenderung Ke Hegel Eko Hegel Sorry Kebalikan justru Justru ke Mark Engels Matter dan ide Perlantunan Masyarakat Benda Bayangan Masyarakat Masyarakat Dan seni Terus dampak Hubungan Antara benda Dan masyarakat Itu di bab lima Kemudian bab enam Adalah logika Logika ini Kembali dia ngebahas Dialektika dan logika Terus ada beberapa Hukum-hukum logika Dibahas disitu Misalnya quality Dan quantity Konversi Opversi Contraposition Silogisme Dan bentuk-bentuk Silogisme Terus cuma Sebab dan akibat Lima metode eksperimen Hukum Doktor Brown Sigurd Lima kesalahan Kritik atas lima kesalahan Jadi Ada tiga belas Pasal Di dalam Bab enam Logika Kemudian bab tujuhnya Adalah Madilok Pandangan madilok Disini Ada beberapa Judul yang Semua disitu Ada subjudulnya Adalah Pandangan madiloknya Bagaimana Pandangan madiloknya Bagaimana Ada bahasan Tentang titik terkecil Di alam raya Ada bahasan Tentang atom Ada keluarga Matahari kita Jadi disitu Diceritakan Bagaimana bintang Dan alam raya Makanya saya bilang Ini Bagi banyak Disiplin ilmu Dituangkan dalam Satu buku Termasuk Hukum Sejarah yang hidup Kepercayaan Dan nanti Di akhir kata Ini justru menarik Akhir kata ini Justru keajaiban Angka nol Dibahas Jiwa Terus pengertian Baik-buruk Buruk-baik Dan iman Atau moral Faid Dan terakhir Seni Itu di akhir kata Saya pikir teman-teman Sudah bisa Kebayang Betapa lengkapnya Cara pandang Atau buku ini Menyajikan Menyajikan Pikiran Dari seorang Termalaka Nah Yang mengagumkan Dari Buku ini adalah Sebenarnya Kalau teman-teman Baca Dan merasakan Bayangkan Buku ini Ditulis oleh Seorang Di tahun itu Dengan Demikian Penuh Keterbatasan Bahkan Kalau Makanya saya itu Kalau pas ke Kalibata Saya dulu pernah tinggal Di Kalibata Dan ternyata Buku ini kan Ditulis dalam 8 bulan Tadi itu Di sebuah Rumah kecil Di Kalibata Di belakang Pabrik Sepatu Kalibata Saya masih ingetin Ada gang Malaka 1 Dan Malaka 2 Ternyata Gang itu Dalam rangka Memberi nama Kenangan Terhadap Tan Malaka Luar biasa ini Dan Referensinya Beberapa Diakui oleh Tan Malaka Di buku ini Beberapa referensi Itu gak terbawa Jadi hanya mengandalkan Ingatan Tan Malaka Jadi ada beberapa Pasal itu Menceritakan Ini ada dalam Buku ini Saya lupa di halaman Berapa Jadi dia memang Sudah gak bawa Buku itu Dan saya pikir Ini menjadi Tradisi Apa ya Tradisi belajar Yang menarik ya Bagi teman-teman Para penggiat literasi Bayangkan ada Seorang Tan Malaka Yang Dengan keterbatasannya Karena dia Lebih banyak Di Ya ini makanya Ada bukunya Autobiografinya Dari penjara Ke penjara Dia lebih banyak Menjadi buronan Dalam hidupnya Dan Ternyata dia tetap Sempat menulis Dan tulisannya Wow Madilok Ini menurut saya Buku yang luar biasa Saya agak kebingungan Menjelaskan Secara utuh Karena ini butuh Butuh kapasitas yang Keren Dan Tentu Waktu yang memadai Karena bukunya Sangat luar biasa Yang jelas Yang jelas Materialisme Dialektika Dan logika Miliknya Tan Malaka Ini menurut saya Sebagai Apa namanya Sumbang sih Seorang Tan Malaka Dalam Perkembangan Pengetahuan Di bangsa kita Bahkan Bahkan kalau kita Lihat Di latar belakangnya Ini sebenarnya Ulasan-ulasan Beberapa Pembaca Beberapa tokoh Itu mengatakan Bahwa sebenarnya Tan Malaka Dalam Madilok Ini adalah Mengkritisi Tadi Di bab awal Tadi Tentang Logika Mistika Logika mistika Itu adalah Logika mistis Dan itu Sangat pengakar Di bangsa kita Dan menurut Tan Malaka Ini Inilah yang menjadi Batasan Kemajuan Bangsa kita Untuk menjadi lebih baik Karena kita masih terjebak Pada Logika Mistika Disitu masih Ada Kisah Manusia Indonesia Ini masih banyak Berkutat pada Kekuatan-kekuatan Gaib di luar sana Yang tidak bisa terjelaskan Dan mereka Masih Mengandalkan Pada mantra Sesajen Doa-doa Dan sehingga Inilah menjadi Logika mistika Ini yang mengungkung Bangsa kita Dan menurut Tan Malaka Kuncinya harus Bangun dengan Resepnya Tan Malaka Yang ditawarkan adalah Madilok Materialisme Dialektika Dan Logika Yang tengahnya Dialektika Ini juga menarik Dialektika ini Kalau di Di bab Ini Di buku ini Tan Malaka Mengangkat Ketika menjelaskan Tentang persoalan Dialektika Tan Malaka Justru mengangkat Gini Ternyata Tidak semua Persoalan Tidak semua Pertanyaan itu Bisa dijawab Ya atau Tidak Nah ini Lahirnya Dialektika itu Seperti itu Tidak semua Pertanyaan Bisa dijawab Ya atau Tidak Jadi tiba-tiba Ada sudut pandang Yang berbeda Ada 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 Ia milik Satu Kelompok Tapi Tidak Menurut Kelompok Yang lain Dan inilah Yang melahirkan Kebutuhan Yang disebut Dialektika Dialektika Seperti apa Di buku ini Dibahas Saya pikir ini juga Sampai sekarang Ini menjadi relevan Betapa Gak apa-apa Ini sekarang Jadi Saya yang disini Agak berani Karena gak ngomongin Detil buku ini Karena buku ini Berat banget ya Saya langsung Seperti biasa lah Putu buku ini adalah Sarana untuk Membahas tentang Interaksi saya Dengan buku Salah satu buku Ini Bagian dari interaksi saya Ini saya akan Menceritakan hal ini Mengapa Dialektika ini penting Di dalam kondisi Sekarang Sekarang ini Kejadian Dikotomi Dua kelompok Dibenturkan Dan itu Menjadi Kencang Benturannya Karena ternyata Enggak terjadi Dialektika Jadi tadi Pertanyaan Ya dan Tidak Itu Kelompok yang ini Mengatakan Ya Kelompok yang ini Mengatakan Tidak Tapi mereka Tidak melakukan Dialektika Sehingga Contohnya Gini Ini lagi Menjelang tahun Politik Di dua Periode Kemarin Sudah Dengan Dua Calon Yang Dua kubu Yang beradaban Dua kubu ini Membaca Atau Menikmati Media Misalnya Dengan Media yang Sesuai dengan Pendapatnya Waktu itu kan Malah di media TV pun Sudah mulai Mengerucut Ke satu Dia menikmati Sajian di media Yang sama Kemudian Ketika dia Ke media Sosial Dia follow Atau Atau Kalau dia Youtube Dia subscribe Itu atas Akun-akun Yang sepaham Dengannya Atau Kemudian Mereka juga Berkumpul Di satu WAG Whatsapp group Dengan Whatsapp group Yang sepaham Lalu mereka Berinteraksi Bersama Sehingga Kata Iya Dan Tidak Tadi Itu Berkumpul Dalam Satu Komunitas Tanpa Dialektika Dengan Yang Berbeda Sehingga Ini kan Karena gak ada Dialektika Sementara Yang tidak Pun sama Dia ngumpul Di satu Kubu Dengan Obrolan Yang sama Dengan Grup Whatsapp Yang sama Komunitas Yang sama Bahkan Memfollow Dan Mensubscribe Dengan Akun-akun Media Sosial Yang Sepemahaman Dengannya Nah Suatu saat Dia bertemu Dalam Komen-komen Yang Ekstrim Maka Benturannya Semakin Keras Karena Kita Tidak Terbiasa Melakukan Dialektika Bahkan Nanti Kalau Di Buku Ini Ada Beberapa Teknik Dialektika Itu Salah Satunya Bahkan Tadi Saya Sampaikan Di Satu Judul Contrary Jadi Memindahkan Posisi Kita Jadi Kalau Kita Ada Di Sini Kamu Cobalah Di Sisi Yang Berbeda Itu Bagian Dari Cara Dialektika Jadi Kalau Saya Beda Maka Saya Coba Lihat Dari Sudut Yang Tanya Di Sana Dan Tradisi Ini Kayaknya Tidak Jalan Di Sekarang Kita Cenderung Cenderung Tadi Berkumpul Di Satu Kumpul Dan Kita Lebih Nyaman Dalam Satu Masyarakat Yang Mungkin Dan Kita Risih Ketika Ada Yang Berbeda Di Komunitas Kita Dan Seolah Ini Menghindari Konflik Tapi Sebenarnya Kita Sedang Membangun Benteng Kalau Kata Anies Mata Kita Sibuk Membangun Benteng Kita Terlupa Membangun Jembatan Di Antara Dua Kupu Jembatan Inilah Yang Mungkin Ditawarkan Oleh Tan Malaka Dalam Materialisme Dialektika Dan Logika Sebagai Jembatan Untuk Mengkombinasikan Dua Beda Menurut Saya Ini Sumbang Sih Pemikiran Yang Indah Dari Seorang Tan Malaka Dalam Buku Madilok Ya Mungkin Itu ya Saya Mohon Maaf Tidak Bisa Menjelaskan Secara Detil Masing 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 Poin Dari Madilok Materialisme Dialektika Dan Logika Karya Tan Malaka Ini Namun Bagaimana Tidak Saya Menceritakan Bagaimana Yang Saya Rasakan Dan Saya Pikirkan Setelah Saya Berinteraksi Dengan Buku Ini Dan Tenang Saja Kalau Saya Termasuk Yang Walaupun Bapak Saya Sudah Sudah Meninggal Tapi Saya Saya Dapat Meyakinkan Beliau Bahwa Saya Tidak Lalu Mengubah Pandangan Saya Jangan Jangan Takut Berubah Jadi Komunis Dengan Membaca Buku Madilok Ya Mungkin Itu Semangat Literasi Semoga Terus Kita Buka Point Of View Kita Kita Berani Mengambil Sudut Pandang Yang Berbeda Jangan Takut Beda Karena Dengan Perbedaan Justru Kita Mendapatkan Fondasi Keyakinan Kita Jadi Membiasakan Berinteraksi Dengan Perbedaan Itu Bukan Berarti Kita Terganggu Keyakinan Kita Bahkan Sebaliknya Cara Membangun Keyakinan Kita Lebih Kokoh Adalah Dengan Membuka Ruang Perbedaan Berinteraksi Berdialektika Salam Literasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh